Terima kasih. 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 Saya sendiri itu aja, paling saya tuh kan udah ada rencana planning, kayak misalnya saya kredit rumah, saya udah ada rencana planning, bayarnya gimana Makanya kan kemarin, mungkin 2 tahun lalu tuh saya sempet pensiun jadi artis, saya berhenti, saya pindah ke Bali, karena saya tahu Saya udah ada yang bisa untuk mengunasi kecilan rumah saya, lupa lagi saya kemarin mikirnya saya bisa muterin uang, kemarin saya mikirnya Oh ya dengan cara ini mungkin saya bisa sustainable income, tapi ternyata sekarang kan kenyataannya ini jadi sebuah musibah buat saya Jadi ya udah rencana-rencana saya berantakan, jadi KPR rumah yang saya harusnya bisa bayarin cicilannya, sekarang gak bisa saya bayarin cicilannya Cicilannya bunga, bunganya terus jalan gitu, jadi saya berpikir paling bijaksana ya, saya udah pusing masalah ini, saya juga mau pusing masalah cicilan Karena cicilannya bukan sebulan dua bulan, tapi masih bertahun-tahun lagi Ya buat saya fantastis ya, karena sekarang saat ini saya gak aktif di dunia umuran, saya saat ini saya masih ngurus bayi, bayi saya baru berapa bulan Cicil, jadi keliaran ada kak? Iya, kan rumah Ada rencana bisnis baru gak sekarang di tahun ini? Berapa bulan sudah? Tiga bulan Kalau untuk rencana bisnis di tahun ini kak? Kalau barang sama suami? Jujur, otak saya tuh satu-satu dulu lah Iya, otak saya tuh aduk-aduk ya, karena ini bener-bener ngeganggu batin mental saya, ngeganggu kesehatan saya juga, waktu ya semuanya Jadi saya mau fokus masalah ini tuh bisa selesai dulu gitu, saya juga mau buka usaha bingung modal dari mana gitu, jadi Udah lah saya selesaiin aja dulu, saya berusaha saya optimis, berjuang, agar keadilan bisa ditegakkan, bisa memulihkan hak-hak saya Jadi ya udah, itu aja dulu saya fokusnya Ada khawatir gak kak, kak, karena tentang resesi di tahun ini? Selain kecilan yang rumah, ada lagi yang lain, masih belum dibayar Kita lebih fokus ke ini aja deh, perkara ini deh, jangan lihat pertimbangkan masalah keuangannya Gimana tadi pertanyaan? Ada sedikit khawatir gak tentang resesi yang bakal ke depannya? Itu dia, resesi kan 2023, itu juga yang saya pikirin, rumah saya kan KPR Kita gak tahu kalau bunga floatingnya bakal naik atau enggak di resesi 2023 Kalau bunganya floatingnya naik, hancur lah saya, makin habis saya Makanya itu saya bijaksananya adalah saya mau gak mau saya lepas rumahnya Saya tahu itu rumahnya saya beli buat albarak, tapi saya yakin kedepannya kalau saya ada rejeki Saya pasti bisa kasih hadiah yang lain buat anak saya gitu Jadi, banyak alasan lah mengapa saya harus melepas rumah saya gitu Berarti ke Vincent ini menolak untuk mini-booker dan albatnya dan berdamai ya bagaimana sih ke Vincent? Gimana? Berarti itu benar-benar untuk berdamai ketika mereka mau membalikan mini-booker dan albatnya Kita lihat aja dulu penawaran dari mereka gimana Nanti kalau memang cocok-cok bagi kita, kita akan damai, tapi kalau tidak, ya sudah, enggak Begitu aja Kenapa sih dari awal terlalu terdaya dengan diri? Ya, kalau lebih menjodori uang sepuluh Kita kan temen ya awalnya gitu Terus udah gitu sosok ini tuh memberikan gambaran bahwa dirinya tuh orang sukses Bahwa dia tuh young entrepreneur Terus kenal banyak orang, punya koneksi yang bagus Luas, bagiannya tuh kenalannya luas Ada pihak tiga atau memang dari Kak Jindar sendiri dikenal dari oknum tersebut? Dikenalin ya? Dikenalin sama staffnya dia Bang mungkin terakhir apa lagi ke depannya? Mungkin bang poin-poin nanti yang untuk mediasi seperti apa? Ya, kalau dengan prosedur hukum ya kita tetap akan mengikuti terus kan begitu Dalam artian disini pun kami optimis, kami meyakini melalui upaya hukum yang sudah kami lakukan Baik itu laporan dan kita pun menanggapi juga mengikuti proses berkaitan dengan bugatan dari pihak mereka kembali Itu adalah hak hukum masing-masing Tapi kan nanti semua akan bukti Kan begitu kan? Sebagai mana kalau kita dalam hukum acara memang prinsip utama dalam hukum itu adalah pembuktian Apa yang kita dalilkan harus dapat kita buktikan Kan begitu? Karena yang kita kejar adalah fakta hukum Dan sampai pada saat ini pun kenapa Bu Jessica ada di Older Metro Kenapa tadi mengikuti pengadilan negeri Jaksel? Ya karena memang kooperatif beliau nya Walaupun dia pakai saya sebagai kuasa hukum Tetapi dia pun hadiah Dalam keperdataan ya Kalau dalam panggilan kepolisian memang harus Bu Jessica dan Pak Vincent sendiri Karena sifat saya sebagai kuasa hukum hanya mendamak ini saja Jadi menangkannya hari ini gak ada kabut laporan ya Pak Bu? Oh pasti itu, tidak ada itu masalah kabut laporan Tetapi tentang penampilan Kak Jessica hari ini Potong rambut juga agar apa kan? Baru gak sih ke Ya ini alasan utamanya ini saya mau support Cancer survivor Ya pejuang cancer gitu Kan jadi saya potong rambut 23 cm untuk dijadikan wig Untuk disumbangkan, didonasikan, untuk pejuang kantor Itu pertama Kedua juga mungkin ya rambut saya Ya biar potong rambut Biar lebih fresh aja Terus biar lebih ringan ajalah Berarti sebelum kepersegalan ya? Enggak Enggak Tujuannya mau potong rambut itu dulu Donasi rambut Mungkin larut ke perisota di situ Ya Enggak lah Saya baiknya aja Saya puji Tuhan yang besar Yang kuat Yang tahu mana yang benar Mana yang jujur Mana yang baik Kalo dari copy set sendiri Ngasih support ya Seperti apa kak? Begit tadi Kamu nanya saya atau Kamu nanya istri Kamu nanya istri Tentang saya Nanya istri Supportnya ya Sebagai suami Tetap berada di sisi dia Yang terutama aku harus support di mentalnya Kenapa? Bukan dari kesehatannya dia doang Tapi juga Ngarut ke baby Don Kalo El kan usianya udah 8 tahun Mau dibilang mandiri Sangat mandiri Ya kan? Tapi buat baby Don kan Mau gak mau harus Didampingin oleh ibunya 24 jam Asi Makan Apa Semuanya Dan tetep yang harus bangun pagi Subuh-subuh Apa Kasih asih kan Jadi saya tuh Supportnya tuh Kebanyakan di mentalnya dia Dan iya Ada banyak pertanyaan Soal keruangannya Kayak gimana Saya pun pribadi Ada bertanggung jawab saya tuh Sendiri Karena ada musibah ini Saya gak bisa jadi pahlawan Ya udah saya aja yang bayar No Itu bukan money management namanya Orang yang berkomentar kayak gitu Berarti belum Mengalami atau belum punya Apa Pengalaman lah Di bidang ini Masa iya saya sekarang harus Oke Saya Jual ini Jual ini Jual ini Lalu saya bar dia Malah kalau saya ngelakuin itu Bisa jadi bumerang di dalam rumah tangga kita Ya kan? Belum butuh Jadi mau dibilang support Saya sangat support Kok cuma memang lagi kena musibah Ya kan? Apalagi kalau kita gak salah Ya sudah kita ngadepin aja musibahnya Aku sering bilang sama dia Jangan pernah takut Kalau kita salah Jangan pernah mundur Selama kita benar Selama kita yakin Bahwa kita tuh Tidak salah Dan ada bukti keras Kita akan berjuang mau gimana pun Apalagi Indonesia Apa? Negara hukum Ya kita akan fight Dan kejar keadilan kita Jadi Kalau masalah Rumah Mau dijual mau disewa Itu balik lagi guys Itu hak istri saya Sebelum dia nikah sama saya Dia sudah Itu haknya dia Ya kan? Kalau emang buat dia Menurut dia itu lebih pantas Dan lebih baik Ya sudah Tidak apa-apa Mau itu pun tidak dilakukan Ya sudah Memang duit yang dia Rencanai Untuk bayar kreditnya Sekarang tidak bisa Karena ada musibah Berarti ada plan B Sesama kita harus mikirin Gimana caranya kita harus Bayar kredit ini Kedepannya Dengan Dan saya sekarang dihidupannya dia Jadi kita sekarang kerja bareng Karena kita sudah menjadi satu Jadi jangan menggiring opinion Suaminya ini Nggak ada duit Oke buat kalian Kalau emang terasa saya Nggak ada punya duit Nggak apa-apa Saya nggak kasih kalian makan Saya kasih istri makan Yang paling pentingnya Apalagi anak dan juga Sekolah yang benar Itu yang paling penting Itu yang saya utamakan Nah gitu Jadi support system saya Benar-benar di Mental dan fisiknya dia Di Jakarta sendiri Masih ada mobil Masih ada mobil Masih kemana-mana Bikin klok Naik mobil online ini Atau mobil sewa gitu Ada mobil mamanya Maapapanya Kalau untuk beli mobil disini Itu anak-anak masuk akal Ngapain juga kan Jarang di Jakarta Mumpung mama papanya Ada mobil ya Kita pakai yang gitu aja Jadi bulannya mas sewa Ya nggak punya mobil Nggak pakai mobil Nggak pakai mobil mama papanya Kita kan kalau di Jakarta Nggak lama Naik mobil online Tapi kalau mobil mama papanya Nggak dipakai Ya kita pakai itu Iya Oke Kita kan masyarakat biasa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih